Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil, my teacher from Semarang City, Sintrasya, Indonesia. Oke pemirsa, tayangan kali ini kita akan membahas soal jawab induksi matematika ya. Dan yang akan kita bahas adalah deret dua pangkat. Jadi dua dipangkatin gitu kan. Oke saya tulis dulu, yang akan kita buktikan dengan induksi matematika kali ini adalah deret dua pangkat. Oke maksudnya begini, dua pangkat satu ditambah dua pangkat dua ditambah dua pangkat tiga terus sampai dua pangkat N itu rumus jumlahnya atau deretnya adalah dua pangkat N plus satu dikurangi dua. Nah berarti kan ini sama aja dua tambah empat tambah delapan tambah enam belas dan seterusnya. dua pangkat N sama dengan dua pangkat N plus satu dikurangi dua. Oke? Nah deret ini akan kita buktikan menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama jelas, kemang sekali ya. Untuk N sama dengan satu, berarti jumlah satu suku. Apakah rumusnya memenuhi? Kita cek, satu sukunya kan dua. Apakah dua itu nanti sama dengan dua pangkat N-nya ini kita ganti satu? Jadi satu ditambah satu kurangi dua, pemisa. Ini satu tambah satu adalah dua, dua pangkat dua adalah empat. Empat dikurangi dua, apakah sama dengan dua? Yes, that's right, pemisa. Ah, kita coba deh. Cek, N sama dengan dua. Berarti jumlah dua, suku kan? Dua tambah empat, yaitu enam. Apakah benar? Kita cek juga. Dua pangkat dua ditambah satu, dikurangi dua. Dua pangkat dua ditambah satu, kan dua pangkat tiga nih. Lapan kurangi dua, sama dengan enam. Eh, benar juga. Ya, kalau kita cek, jumlahnya udah benar ya. Nah, sekarang kita cek untuk bentuk umumnya, yaitu N sama dengan K. Ini N sama dengan K, kita anggap benar. Berarti rumusnya kita ganti dalam bentuk K. Tadinya kan N, tau? Jadi dua pangkat empat, tambah delapan, tambah bla bla bla. Maaf, bla bla-nya. Gini, ah. Nah, ini dua pangkat K sama dengan dua pangkat K plus satu, min dua. Nah, ini kita anggap benar nih. Nah, kalau ini kita anggap benar, maka kita harus membuktikan juga bahwa itu berlaku untuk suku setelahnya. Berarti N sama dengan K plus satu. Oke, kita tulis semuanya. Jadi dua ditambah empat, ditambah delapan, tambah bla bla bla, tambah dua pangkat K, tambah lagi satu suku. Yaitu dua K plus satu. Gitu kan, Pak Isha? Nanti akan sama dengan dua K-nya ini kita ganti. K plus satu plus satu, min dua. Oke. Yaudah, berarti ini semua, kan rumpusnya tadi, ya kan? Berarti dua K plus satu, min dua. Ditambah dua K plus satu, ya kan? Ini jadinya apa? Dua K plus dua, min dua. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kedua ruasnya ini sama? Nah, kita pakai sifat pangkat nih. Ini kan dua pangkat K plus satu, ya sama aja. Dua kali dua pangkat K, ya kan? Ini memang juga sama, berarti dua kali dua pangkat K. Harus nanti ketemunya ini, kan? Oke, ini ada dua kali dua pangkat K. Ini ada dua kali dua pangkat K. Berarti dua tambah dua, apa apa nih? Ada empat dong. Jadi empat kali dua pangkat K dikurangi dua, nanti sama dengan ini. Empat itu berapa? Dua pangkat dua. Nah, kali dua pangkat K, min dua, ya kan? Nanti ketemunya harus sama dengan atas. Nah, selesai deh. Berarti, ini adalah dua pangkat K plus dua. Karena kan ini dua pangkat dua kali dua pangkat K. Jadi dua pangkat K plus dua dikurangi dua. Nah, sama, pemisah. Dua pangkat K plus dua dikurangi dua. Ha, ha, ha. Bagaimana? So simple, pemisah. Itu adalah tentang pembuktian deret dua pangkatnya. Dua pangkat sampai dua pangkat N, ya. Dengan menggunakan induksi matematika. Oke, nantikan soal jawab induksi matematika yang lainnya. Don't forget to subscribe, pemisah. Thanks for watching. Dan akhir kata, sampai jumpa lagi. Bye-bye.